Hai, halo, Assalamualaikum, apa kabar? Hari ini rencananya gue pengen nonton 34 Tiare sama Yuyun Oke, udah sampai sekarang kita turun dulu ke pulih tiket Tiket done Oh, rhythm ini juga Lagi nunggu nyuyun di sini Mau kemana bu? Ini kita mau nonton 4 Tiare Ampun, udah bawa-bawa popcorn Ini popcornnya rasa, keratanya rasa rendang Tapi ini popcornnya rasa indomie Lihat tadi dikasih bumbu Bumbunya mirip bumbu indomie Jadi, kita udah nonton 340 Tiare Gimana filmnya? Saya jarang nonton film Indonesia di Bioskop ya Kalo pemenangnya mau nonton film Indonesia tuh paling saya nontonnya di TV Buku Lebaran Yang saya suka adalah pembelian castingnya pas, menurut saya sih Tertama untuk pemeran utamanya ya Ya, Beno dan Alex Kalo saya sih karena sudah tau pemerannya sebelum baca bukunya Jadi kesannya pas baca bukunya itu memang Oh kamu tau dulu filmnya mau main Iya Jadi kamu baca dulu bukunya sebelum nonton filmnya Iya Oh Jadi gitu Pas tau kalo pemerannya si Reza sama si Raihan Jadi pas baca bukunya yang kebanyakan dibuat cuman mereka berdua Itu lagi yang gue sih lah, chemistry mereka dapet Iya Dari semua pasangan Reza Rahardia BCL Iya Lalu sobat adanya Wirasti Yes Kemisi antara Rehan sama si Reza ini dapet sekali dan cocok lah ya Si cocoknya dapet Pokoknya kita menunggu, seolah-olah menunggu nih tiap adegan Apa langsung berantemnya yang berantem aja gitu Iya Yang kedua yang kita suka dari film ini adalah Itunya juga kan, lucu si siapa? Rian Itu juga gitu Ah Pemen pendukung? Iya Wina sama Rian Rian Bincara soal casting Ini ada yang saya suka nih Jadi casting orang tua Oh iya Gitu yang sempet kamu bilang kan Kalo ternyata Tunggu sih ini orang tuanya ditukar aja Bukan Orang tuanya Beno Jadi orang tuanya Alex Yes Sebaliknya kan Karena Kita gak bilang ini dari segi acting ya bukan Dari segi Kemiripan Iya kemiripan Appearance Kalo Lydia Kandau sama Duyan Itu Cocok sama Karakter mukanya Beno Sementara orang tuanya Beno itu Lebih mirip-mirip sama Makanya Alex Mungkin bisa ditukar aja ya Pak Ibu Gak jadilah ya Mau deh apa yang lagi Ceritanya ya Itu adalah dua buku di satu ini Itu sangat penting-penting apalagi Setiap adegan Alex sama si Beno itu berarti Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut mereka tuh Seakan-akan menggambarkan Emang beginilah Sebenernya rumah tangga yang ada di setiap Hubungan gitu Iya Keadaannya seperti ini Oke kita mau bahas tentang adegan dari semua film yang Dari semua adegan dari film itu yang mana sih yang ada dengan favorit kita Kalo dulu Kalo aku Kalo yang favorit itu Ini kali ya pas yang mereka Pas mereka berantem kali ya Yang di mana kan banyak berantemnya Iya emang Dia lagi sakit pinggal itu yang sebelum kekawinan Kalo ga diperhatikan sedikit kan marah Namuk Pergi Kita cerai Udah deh udah lupain semuanya Impian kamu lupain aja Terserah Satu lagi sama Pada saat ini Yang Si Rani bawa bantal Heheheheh Oh Ya Gak gilepan itu pasang ya Heheheh Kalo tadi favoritnya pas itu Yang si Beno akhirnya membuat Apa Poismel Yang panjang banget Kata-kata Kan di depannya Beno itu bukan cowok yang komantis ya kan Kirim bunga gak pernah Kirim apa-apa ngek Gak pernah Kata-kata kirim sarapan Eh sarapan makan siang ya Makansiang Gitu aja sih sebenernya Dan Waktu dia Ngerekam Apa voicemail itu Maiknya amat Aduh asli deh Bikin kita tersentuh juga Aduh Dan bikin naskah juga loh ada scriptnya Dan bikin script ya ternyata Bikin script ya outline Jadi mau bikin Itu namanya voicemail apa podcast Heheheh Yang pertama yang lucu ya Iya Heheheh Jadi Kemaren waktu nonton itu Kita sempat surprise berdua Satu studio kayaknya Heheheh Di belakang kita juga yang paling Di belakang kita juga soalnya Di belakang kita soalnya Heheheh Sempet melangga melangga juga Ini kita Ini cara masuk studio Apa sih ini Suara piano dulu Teng-teng-teng-teng Teng-teng-teng Beno serem ya Heheheh Terus kemana ada yang adegan berdarah-darah Gue pikir Ini si Alex Kenapa Gitu loh Dia playen sama Beno Gue udah berpikiran Emang dia pernah jadi KDRT Gimana ya waktu sebet Kau dia Jadi ada gak sih adegan berkelahian Sampai berdarah-darah kayak gini Apa tiba-tiba Alex jadi sutradara Atau Alex jadi apa gitu kan Misalnya kayak gitu Cuma dia pikir Alex kan bangkir Kenapa ya Ada adegan piano-piano Ternyata itu adalah trailer untuk film Film horror yang diproduksi oleh satu perusahaan Rumah produksi yang sama dengan itu Cuman kemarin tuh sempat agak ini juga Karena biasanya trailer film itu kan sebelum ada yang LSF itu kan Bahwa film ini sudah lulus sensor bla 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 Gitu Ternyata Kita pikirnya itu udah masuk di adegan film Terus ke film Jadi pas di belakang Kita salah masuk studio kali ini ya Ini studio berapa nih gitu Udah siap-siap mau Udah mau siap-siap mau keluar nih Tapi untungnya tiba-tiba Reza Radian muncul Halo ga Jangan gitu lagi ya Serius banget Jangan kayak gitu lagi Kalo mau mau bikin tripor tiara gue ya Soalnya Soalnya dia sempat ketakutan Ini apa Aku mau keluar nih Pokoknya kalo misalnya film Kalo film ternyata film horror gue keluar ya Gue menuntutnya di depan Nah Apakah film ini Enak ditonton Buat orang yang belum pernah baca novelnya apa ga? Bisa saja sih Asal Yang nonton juga jangan banyak tanya Kenapa begini, kenapa begitu ya Karena Ya kalo nonton Nonton aja Dan Kematin aja gitu loh Karena Yang sebenernya jadi hiburan disini adalah Reza dan si Raihanunnya Yang actingnya memang bagus Dan Mereka kapasinya Dapat banget dalam Perannya Karena kalo saya juga Kan Buat channel novelnya udah lama nih 2011 Jadi udah lupa banget ya udah 8 tahun Dan tidak pernah diulang lagi kan bacanya Tahunya benang merahnya Emang seperti itu Alex dan Benno Emang suka berantem Mereka Mereka pernah bercerai Terus nikah kembali Terus kemudian Lebih Apa namanya Curhatnya tuh lewat Twitter Gitu kan Jadi pada saat nonton filmnya Ya saya bener-bener menikmati No expectation at all Jadi kesimpulannya adalah Film ini Saya kasih nilai 8 Dari 10 Udah masih nilai 7 Udah masih nilai 7 Udah setengah Udah setengah Udah setengah Mudah-mudahan nanti bakal ada Sequel berikutnya Dan kalo misalnya kamu mau nonton Tapi belum baca novelnya Gapapa nonton Nonton dulu aja Habis itu nanti mungkin baru baca bukunya Karena kadang-kadang kalo mempunyai orang Habis baca bukunya terus kemudian nonton Ekspektasinya pasti beda Betul Kalo mempunyai ada film yang berdasarkan novel Atau buku gitu Ini akan baca bukunya dulu Atau nanti abis nonton filmnya Baru kamu baca bukunya Nanti bisa tulis di komen aja ya Anyway, terima kasih udah nonton review kita yang Sangat sederhana ini Mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan Buat kamu buat memilih tontonan di minggu ini ya Terima kasih ini udah gabung sama aku juga Terima kasih Terima kasih ya Sampai ketemu lagi Bye Terima kasih Sampai ketemu lagi 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 Terima kasih.